Keputusan pulang, kerasa menunggu, 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 kerasa menunggu. Tak butuh waktu lama bagi timnas U17 Indonesia unggul atas Palestina. Tim Asuhan Bima Sakti ini berhasil membobol gawang Palestina ketika pertandingan baru berjalan 9 menit Gol tersebut lahir berkat kesalahan pemain Palestina Ibrahim Al-Fuqaha Sapuan Ibrahim Al-Fuqaha justru membuat bola masuk ke gawangnya sendiri Tempo permainan timnas U17 Indonesia mengalami penurunan di awal babak kedua Namun gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-50 Tendangan habil dari luar kotak penalti tak mampu dijangkau oleh Mohamed Abu Sakra Timnas U17 Indonesia unggul 2-0 atas Palestina sampai akhir pertandingan fluid dibunyikan Namun yang tak kalah menarik adalah bagaimana kamera menyoroti pemain Palestina Yang secara sengaja membantu pemain timnas Indonesia dan menggotong membawanya sampai ke pinggir lapangan Begitu dekat tali persaudaraan antar keduanya Semoga ini terus berlanjut antara pemain Palestina dan Indonesia Meski kalah 2-0 atas Indonesia Namun para pemain Palestina masih menaruh respect tinggi kepada Indonesia Begitu juga sebaliknya Tetap sehat-sehat selalu saudaraku Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih.